Hai selamat datang kembali di Bobo di mobil ketemu lagi sama Avi dan Lucy kami adalah pasangan suami istri beda negara yang sedang overlanding keliling China naik si cuan mobil istri kami yang berbasis SMK Bima EV atau di China disebut dengan S.A.M. Haoyun yes kenapa kita mau bikinin camper van tour kali ini karena pertama adalah request banyak yang request mau dong camper van tour terus kita juga sadar bahwa teman-teman di seluruh Indonesia Malaysia dan teman-teman lainnya yang nonton pasti banyak yang hobi jalan-jalan that's why nonton Bobo di mobil dan kepengen juga punya camper van cuma memang challenge-nya adalah bukan tukang gimana bikinnya ya betul dan kalau kasih ke karoseri lumayan mahal ya bisa puluhan juta bisa ratusan juta nah kebetulan kita udah selesai bikin camper van kita dan ini adalah versi yang ketiga lagi-lagi kita kita seperti biasa kita tidak serahkan ke karoseri tapi kita DIY sendiri kenapa kita DIY ya pertama hemat kedua waktunya lebih hemat juga yes karena kita udah tanya-tanya tempat karoseri itu ngantri ya 3 bulan ya 3 bulan terus mahal juga gitu jadi kita pikir karena kalau kita bisa bikin sendiri jadi kenapa juga kita harus nyetor puluhan juta ratusan juta ke orang lain gitu dan karena kita udah ngerasain sendiri pakai mobil ini by the way ini adalah mobil normal mobil standar bukan mobil yang sangat besar seperti camper van pada umumnya kayak di Amerika atau di Eropa gitu ya pada pakai Mercy Sprinter lah for transit itu much-much bigger kalau ini mobilnya ukurannya standar MPV lah ya jadi di dalam itu panjangnya berapa di dalamnya cuma 2.5 meter widthnya cuma 1.4 meter 1,4 2,5 kali 1,4 nah lo lebih kecil dari apartemen studio lah ya iya gitu terus gimana kita bisa bikin space yang nyaman buat kita tinggal di dalam itu buat dua orang lagi ya ya jadi let's check it out oke kita start dari paling depan ya karena 8 jam atau lebih dalam sehari kita ada di sini ya di ruangan sekecil ini jadi nyetirnya kalau siang-siang kebanyakan Koko Alvin karena aku ngambil footage kalau malem aku yang nyetir nah di depan ada apaan aja ya pokok Alvin mau diceritakan ya kalau biasa buat aku di sini ada toothpicks setelah makan langsung bisa ambil oke karena the thing is earphone earphone ya karena waktu nyetir aku harus setengah suara of GPS aku pakai ini nah ini gampang kayak gini dibawah ada siga gigi penting oke alam makan karena kita on the way sailing makan di depan harus gampang ambil right selain ini juga ada aneh nyamuk karena kita sampai tempat wisata kita stop langsung sudah bisa jalan ya ya naik-naik ke gunung lewat-lewat hutan ya masih ada yang lain buat mandi-mandi ini perawatan mandi yes ya begitu ketemu tempat kamar mandi atau rest area yang ada kamar mandinya kita udah ready tinggal angkut ambil ini aja udah bisa manti hehehe hai ya buat aku sini udah oke kan buat sini kalau aku duduk di sini aku biasa pakai GPS di sini right titipan AC ya karena udah panas dia sampai nggak keja ada AC di sini ya di sini sudah oke oke nah Koko Alvin juga suka sekali taro tisu di situ ya biar gampang akses ya ya di sisi sebelah sini biasanya aku yang duduk di sini ada tisu muka ini tisu basah ya tisu muka tisu basah yang kayak buat ke public toilet gitu selalu bawa tisu basah sendiri ada ya perlengkapan-perlengkapan personal yang sering dipakai terus di sini ada alat navigasi kita yang selalu kita nunjukin suhu sekarang berapa derajat celcius sekarang 25 derajat celcius kelembaban udara 57% semuanya bisa dilihat di sini jam berapa tanggal berapa semua bisa dilihat di sini terus di pintu aku isinya lebih kayak ke suplemen-suplemen suplemen kesehatan ini yang jagain supaya kita nggak gampang ngedrop nggak gampang jatuh sakit terus permen asem Oh udah mau habis permen asemnya jadi kalau yang nyetirnya ngantuk tinggal request aja permen gitu terus ada plastik sampah ada minyak kayu putih ada obat encok karena sebelum kita DIY camper van conversion kita tidurnya nggak lurus jadi sering encok terus ada anti nyamuk juga dan ada dry shampoo dry shampoo ini kalau kita belum ketemu tempat buah cuci rambut ya udah sementara dry shampoo dulu gitu udah itu aja Ayo kita bergerak ke belakang boleh ya sekarang kita bergerak ke ruangan living area di belakang ya jadi tadi sebagian besar waktu kita habiskan di depan jalan-jalan nyetir itu semua kita duduk di depan nah dalam sehari delapan jam sepertiga hari kita habiskan di sini tempat tidur dan akhirnya koko Alvin sudah tersenyum lega karena dia sudah bisa tidur dengan lurus udah nggak encok-encok lagi jadi ini papan di potong-potong ada empat bagian untuk bikin platform tempat tidur ini dan di bawahnya ini ada rak yang akan digelasin sama koko Alvin nanti di sebelah sana juga ada rak penyimpanan nah tempat tidurnya banyak yang kasih saran kenapa nggak kasih kasur angin lah latex matres lah apa segala macem ya kita dulu pernah tinggal di fosan dan ada barang-barang yang pernah kita beli zaman dulu jadi ya kita pakai dulu yang ada ya ya kenapa harus beli kalau kita memang sudah udah punya gitu kan jadi kita pakaiin ini yoga mat biar nggak terlalu keras terus ini sebenarnya adalah bed cover bed cover yang kita lipat dua karena dia ukurannya cukup besar ini dua meter kali 2,3 jadi kita lipat dua terus ini ini apa sih namanya ya ini yang buat lapisin tempat tidur itu loh diatasnya bed nah ini ini bahannya tuh dingin-dingin jadi kalau kita tidur di sini berasanya adem nanti kalau winter ini nggak dipakai ya ya karena jadi kedinginan cuma kalau lagi agak hangat ini jadi enak jadi nggak kepanasan nggak gerah ini tempat tidurnya jadi cukup empuk saat ini menurut kita cukup empuk ya ya dan size bed ini adalah dari sini sampai samping 1,2 meter 1,2 ya panjangnya dari paling ujung ke ujung sana 1,8 meter 1,8 ya cocok buat kita dua ya kebetulan tinggi kita nggak sampai 170 ya cuma 167 jadi bed 180 itu cukup dan bantalnya juga memang tidak terlalu besar nah ini untuk sleeping mode kalau kita jalan-jalannya berdua most of the time memang tempat tidurnya digelar aja kayak gini nah bagaimana kalau kita seandainya bawa temen ada yang datang mau ikut duduknya dimana koko Alvin yang jelasin ya oke jadi bed kita ini fleksibel karena hanya dari yoga mat dan dari bed cover aja bisa dilipat-lipat seperti ini sehingga platformnya kelihatannya disitu ini ada 4 platform yang terpisah-pisah ini bisa disusun kalau ada temen datang dia bisa duduk disini ikut pisah dua orang disini kalau cuma satu temen ikut kita bisa sek kayak gini dia bisa duduk disini ini sini bisa di tengah juga enak deh bisa enjoy the view tali jendela ini bangkunya sebenarnya bisa buat dua orang juga ya ya dan dibawahnya karena kita agak sulit mengaksesnya jadi kita taruh barang-barang yang nggak terlalu sering kita pakai gitu nah di depan sini kita kita taruh portable battery kita ini nyawa kita saking segitu pentingnya ini nyawa kita karena semua gadget kita di kasih energinya dari dia dari Blue Yeti powerbank ini nah kalau lihat kabel putih panjang itu itu yang setiap malam selalu berjuang memberikan tenaga ke handphone aku untuk ngedit bayangin publish video tiap hari ngedit save upload semua dari handphone itu kalau nggak ada portable battery ini udah tewas berapa kali dia handphonenya dan ini telah ke kulkas ya ini juga kulkas nyala 24 jam ini penting sekali karena di perjalanan kita mau minuman dingin terus punya bahan bakanan sayur eh segala macam lah telur kita taruh disini semua sekarang aku mau jelasin struktur ya ini sebenarnya sangat gampang bikin nah pertama my design idea adalah ini ada laji tapi ini lidnya laji kenapa nggak tutup sama sini karena aku mau talo papan ini buat tempat itu ada balangnya pegang disini oke buat fondasi ya sini juga sama serga disini fondasi kalau kita tidur kita bisa satu papan talo dari sini sampai sini udah jadi bed dan kita design ini tali kiri lebih tinggi tali kanan karena pertama kita dua orang ya nggak perlu segede kayak gini ya buat tempat tidur ya 1,4 meter iya talo gede sebenarnya kita 1.2 udah sangat cukup nah jadi tadi sini sama sini 1.2 dan kenapa disini aku bikin lebih tinggi kalian nah kalau aku bikin lebih tinggi pertama dia bisa lebih banyak balang kedua kita di atas bisa telah laptop segala macam bisa lebih gampang akses selain ini the whole whole design idea dan sekarang masuk ke struktur nah ini laji pedama ya ini buat baju aku ada 3 laji ini 3 laji tapi aku masuk dari sini ini struktur aku udah pikir sampai nggak ubah anything of the mobil so jadi ini nggak connected jadi jadi struktur ini aja satu kaki kaki dan satu kayu disini buat tolong kesini biar dia nggak goyang kan ya tapi tidak membuat lubang ke mobilnya ya 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 stretchernya berdiri sendiri ya ya dia berdiri sendiri sisi ini juga yes dan mungkin khawatir dia akan agak goyang agak goyang sebenarnya udah nggak goyang tapi set waktu kita tutupin kalau papan disini nah ini tutup dah laji ya sorry tambah satu karena kita di jalan takut ini papan ke depan aku terlalu luncur ada remnya ada remnya ada rem disini kita bikin jadi bed kalian ada papan dari sini sampai ujung sampai ujung sampai ujung jadi di struktur very tight nggak ada masalah pas banget nggak gerak iya nah itu dia gampang kan dan semua struktur of this including lantai lantai pingkin lantai sama ini ini dua sisi aku tau tau hidung udah pakai dua papan dua lembar dua lembar saiznya 1.22 x 2.44 2 lembar 1,2 x 2,4 dan kayu ini kayu ini juga 20 meter lah kira-kira 20 meter semua ya total udah deh buat hakannya bisa hidung dari diri sendiri ya Daniel market ya kalau buat kita ini gratis karena ini bahannya udah ada dan tidak pakai ya barang reject kita pakainya ya memang udah mau dibuang ya jadi tidak merugikan Cici juga ya ya bukan hanya bed cover yang pakai apa yang ada karpet bawah ini juga kita sebenarnya nggak beli lagi ini memang udah ada dari dulu cuma udah berdebu jadi kemarin ini bawa ke Kuiping kita cuci ya ya cuci jemur sampai kering dua hari baru dia kering jadi ini fungsinya nyaman jadi kalau kita misalnya mau naik ke mobil ini mobil tinggi banget kalau kita naik pakai kaki gini ini perjuangan kan jadi aku seringnya tuh pakai lutut gini ngambil apa-apa ke mobil gitu kan nah bayangkan kalau lantainya tuh lantai kayu bisa biru-biru dengkulnya jadi dengan adanya si karpet ini ini membantu sekali plus nanti pada saat musim dingin udah suhunya minus-minus kita nginjak lantai sekeras ini itu dingin sedangkan kalau nginjak di karpet nggak dingin gitu jadi ini multifungsi selain itu juga menutupi lubang-lubang yang ada di mobil ini kasih lihat banyak lubangnya sebenarnya udah aku tutup sih ini pakai stiker-stiker dari Ikea nah ini lubang-lubang ini memang harus ada memang sengaja dibikin lubangnya juga buat kalau jok yang tengah itu mau dipakai jadi ini jok tengah diturunin itu ada bautnya diikat kesini ya ya ini buat ini dua lubang gua ini ya buat bangku dan ini buat seatbelt ya ada yang buat seatbeltnya oke kemarin ada yang DM di Instagram nanya settingan kita udah full kayak gitu terus mandinya gimana udah nggak pakai baby pool lagi dong kalau musim dingin udah nggak usah mikirin baby pool deh kalau musim dingin udah pakai ini aja bucket isi pakai air panas air hangat sorry air hangat udah pakai waslap aja nih waslap nih nah dua waslap pakai waslap aja di sini karena nggak mungkin juga main air pas musim dingin Iya Oh buah ini lidnya buat laci pakai satu lubang di sini ikas sama ini aja tali ya jadi gampang ambilnya karena ini pas-pas banget kalau nggak ada talinya kita ngorek-ngoreknya agak challenge ya oke nah ini kita pas-pasin ada pojokan ini buat nyimpen kita punya sapu where is our gallon ini dia air minum kita stok air minum terus ini bumbu dapur ini snack-snack sama minuman kita ini ini penting ini teh tehnya agak jarang kita konsum karena agak ribet dia tehnya daun nah yang ini yang sering banget kita konsumsi can you please help buka aja langsung ya jadi kalau kita overlanding pagi-pagi paling gampang itu adalah minuman-minuman saset kayak gini yang paling sering kita minum itu adalah kayak susu kacang susu sapi ini apa sih ubi ya ya kayak gini-gini ini di supermarket banyak dia di kilo-kilo in gitu aja serial ya gitu-gitu gonta-ganti lah biar nggak bosen snack-snack kita buat breakfast lah ya ini ada biskuit-biskuit juga aku jadi inget dulu kita pakai kudu-kudu pakai futon juga sistemnya mirip gini ya Iya jadi deh yang dua itu selimut itu killed memang sleeping bag sebenarnya guling juga bisa jadi guling juga bisa ketika lagi hangat belum dibutuhkan sleeping bagnya kita jadikan itu sebagai guling kalau waktu tidur kita bisa buka jendela ini bisa lihat pemenangan bisa ada angin segar nggak sebesar ini sih biasanya biasanya kayak gini udah cukup sih ya yang penting dua sisi dibuka supaya anginnya bisa lewat ya nggak kehabisan oksigen di dalam terus untuk privacy kita juga pasang curtain pasang gorden di ini semuanya ya jadi mau ganti baju mau mandi di dalam itu gordennya tinggal di tutup aja semuanya termasuk sampai belakang bisa ditutup juga dan depan ada payungnya ya ya aman aman nah yang digantung-gantung sekarang di gantung-gantung itu kita punya headlamp ya headlamp itu jadi kalau kita butuh penerangan di malam hari itu tinggal pencet aja di kiri ada di kanan ada terus bisa dipakai untuk naik gunung juga kalau kita berangkatnya pagi-pagi buta terus yang easy access juga adalah topi kita punya topi dua terus yang itu gandul-gandul ini di kanan adalah ikatan buat yoga mat sebenarnya biar nggak hilang aja taruh di situ nah ini koko Alvin punya cold towel handuk kalau disini kalau waktu kita malam masak atau pakai kempir ada tulis kita bisa nyalain ini sekarang kita bergerak ke bagian belakang di belakang ini adalah penyimpanan barang-barang yang tidak terlalu sering kita akses jadi di belakang ini ada enam storage boxes 6 box berukuran seragam yang masing-masing kita simpan barang-barang sesuai dengan kategori yang berbeda-beda kayak misalnya ini ini adalah ekstra bahan makanan terus di sini ada kopi-kopi karena kita mau jualan kopi Indonesia nanti terus ada hygiene products kayak ekstra tisu tisu basah ada obat nyamuk juga di situ ini ada kitchen kita juga ada kayak lunch box gitu box makanan ada sendok kuah dan lain-lain ada enam box di situ selain itu ada benda di atasnya juga nah ini adalah toilet emergency ini pee bottles terus ada ini namanya apa ya female urinoir kalau nggak salah ya gitu lah biar bisa masuk ke botol dengan tepat sasaran nah itu ada baju-baju yang off-season jadi ada dua box lagi di belakang sana baju winter dengan baju summer di bawahnya nah terus di sisi-sisinya semuanya adalah penyimpanan juga yang di sini ada benda-benda yang jarang banget yang terpakai ini kayak hanger terus ada ini belanjaan online dari koko Alvin beli cat karena kita sempat di serempet orang mau di mulusin lagi ya pokoknya benda-benda seperti itulah terus di depan-depan ini kebanyakan jaket-jaket winter di kanan ada ada deterjen deterjen sama pewangi aku bawa dari Indonesia luar biasa saset-saset terus ada nah ada yang nanyain udah ada toilet belum gitu kan kita punya toilet portable toilet ini yang untungnya sampai sekarang kita masih belum perlu pakai karena tiap kali perlu ke toilet ada aja pom bensin ataupun public toilet ya tapi top-top perlu ada di mobil iya it's like insurance kita nggak mau pakai tapi kita harus punya terus di sini ada apalagi di sini ada gas butane gas cadangan yang buat di kompor terus ini ada sabun mandi ada shampoo di atas ini ada hook enaknya mobil ini ini mobil telanjang banget bener-bener steel jadinya kita bisa pakai magnet gini hook mau tidur tinggal kacamata gantung di situ lah apa tinggal gantung-gantung aja yang ringan-ringan bisa oke di sini juga ada secret nih ada secret ya ada apa secretnya tang-tang-tang-tang nah ini yang pangku camping tadi kita lihat dari dalam di sini buat alat-alat buat bengkel ada gua ngecharge tools tools nah ini sepatu kita rak sepatu jadinya di sini ya oke this is my winter boots belum waktunya dipakai sekarang masih pakai sandal jepit kita ini meja kerja kita slash meja masak juga sangat-sangat berguna sekali jadi dia diikat ke jok jadinya nggak lari-lari sana sini terus ini tempat untuk peralatan masak dan peralatan makan kita juga ada gunting di situ pokoknya yang paling sering kita pakai setiap hari ada di situ semuanya terus cutting board bisa diselipin di situ jadi easy access di bawahnya nah ini yang memang benar-benar kita pakai setiap hari ini si panci ajaib kita kita masak di sini terus peralatan makannya juga ada di sini semuanya peralatan cuci sayur juga ada di sini semua ini ada empat bowl dengan ukuran berbeda beserta tutupnya terus tisu basah ini sabun cuci piring terus ada cadangan air bersih baik buat cuci sayur cuci beras maupun untuk mandi terus ekstra kantong-kantong di sana pokoknya segala hal yang sering dipakai easy access nah disini ada tempat buat naroh termos juga ada payung payung ini buat nutupin apa windshield depan kalau malam untuk privacy terus air minum biar kita nggak lupa minum ini harus habis setiap hari dua liter snack juga ada di situ snacknya Indonesia ya nabati udah itu aja isinya mobil ini Oh ya ada tempat sampah tempat sampah ini easy access dari depan maupun dari belakang terus kebetulan kita beli bangkunya itu tingginya hoki banget sama banget tingginya jadi buat naro barang ini jadi rata dan kita buat melangkah dari jog depan ke belakang itu kita bisa step disini karena ini kuat sekali tidak perlu buka pintu tengah jadi kalau kita udah dapat tempat parkir udah nggak pindahan-pindahan nggak buka masuk dari pintu tengah gitu kita udah tinggal lompat aja ke belakang tinggal tutup-tutupin semuanya gorden samping-sampingnya sama kaca depannya pakai payung udah kita tinggal jam ke belakang masak makan malam bersih-bersih tidur deh gitu ini setup kita kalau masak di dalam hampir matang nasinya hari ini simple-simple aja jadi biasanya sih panci yang sama kita masak lauknya dulu apakah itu tumis sayur dengan daging atau tumis sayur aja setelah selesai baru masak nasinya tapi hari ini kita simple-simple tadi di supermarket dapet ini bebek panggang 15 remimpi udah dapet segini nih 30 ribuan dan inilah kondisi fridge kita kalau kita habis ke supermarket penuh dengan sayur demikian camper van tour kita simple ya simpel memang bukan tipe yang fashionable tapi lebih ke fungsional semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang berencana untuk bikin camper van sendiri dapet ide-ide yang bisa diterapkan juga juga ada pertanyaan bisa tulis di komen ya yes of course kita bakalan bacain satu-satu pertanyaannya dan kita jawab besok kita akan bahas 10 benda paling berguna yang ada di camper van ya bobo di mobil so stay tune jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan sampai jumpa besok bye bye bye